Sederak keluarga Novita Kurnia Putri, warga negara Indonesia yang tewas tertembak di Texas, Amerika Serikat, mendesak pemerintah segera memulangkan jenazah ke tanah air. Duka Lara kehilangan putri tercinta masih mengelayuti Nani Muldiani, warga Pudaksari Banyumanik, Semarang. Nani kehilangan sang putri, Novita Kurnia Putri, yang menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Selain sebagai tulang punggung keluarga, sebelum meninggal, Novita berencana mengelar resepsi pernikahan di Semarang. Tujuh hari berlalu sejak peristiwa penembakan, jenazah Novita belum juga bisa diterbangkan ke tanah air, karena terbentur belum turunnya surat kematian dari otoritas Texas. Penembakan terhadap WNI asal Semarang, Novita Kurnia Putri, terjadi 5 Oktober 2022, di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Dari keterangan polisi setempat, Novita tewas tertembak saat beraktivitas di rumahnya. Dua remaja yang mengendarai mobil curian memberondong lebih dari 100 peluru ke rumah Novita. Diduga penembakan ini salah sasaran. Tim Liputan Kompas TV